Intro Apa yang anda bayangkan ketika melihat sebuah kapal pesiar yang berada di tengah lautan? Mengapa kapal ini bisa tidak tenggelam di tengah lautan? Kita tahu kapal pesiar ini begitu berat, bertonton beratnya. Namun mengapa tidak tenggelam? Ada apa misteri dibalik kapal pesiar ini? Mengarungi samudera yang begitu luas? Berangkat, mengantarkan setiap orang dari suatu benua ke benua yang lain. Dari negara yang satu ke negara yang lain. Mengapa kapal pesiar ini dapat berada di atas permukaan air, berada di atas permukaan laut tanpa tenggelam? Bejana berhubungan Bejana berhubungan adalah beberapa bejana berisi cairan homogen yang saling terhubung Dan memiliki tinggi permukaan cairan yang sama tanpa terpengaruh oleh ukuran dan volume tiap bejana Bila cairan ditambahkan pada salah satu bejana, tinggi permukaan pada setiap bejana akan berubah dan kembali sama tinggi Fenomena ini merupakan bagian dari hukum Steffin Dan terjadi karena tekanan hidrostatis Konsep ini antara lain digunakan dalam pembuatan waduk dan menara air Teorema Steffin adalah hukum dasar hidrostatika yang menghubungkan variasi tekanan atmosfer dan cairan Oleh karena itu, teorema Steffin menentukan variasi tekanan hidrostatik yang terjadi pada fluida Yang dijelaskan dalam pernyataan Perbedaan antara tekanan dua titik dalam cairan kesetimbangan Sama dengan produk kerapatan fluida Percepatan gravitasi dan perbedaan antara kedalaman titik-titik tersebut Postulat ini yang diusulkan oleh fisikawan dan matematikawan Flemish Simon Steffin Sangat berkontribusi pada kemajuan studi hidrostatik Hukum pokok hidrostatik yang berbunyi Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar Di dalam zat cair yang sejenis Memiliki tekanan yang sama Misalkan sebuah pipa U Diisi oleh dua jenis zat cair yang tidak bercampur Maka akan terdapat perbedaan ketinggian zat cair pada kedua kaki pipa U Pada kaki kiri Di mana terdapat dua jenis zat cair Kita buat garis lurus mendatar yang memisahkan kedua jenis zat cair tersebut Garis ini disebut bidang batas Kita ambil dua titik yang terletak pada bidang batas ini A di kaki kiri dan B di kaki kanan Sesuai dengan hukum pokok hidrostatika Tekanan pada kedua titik ini sama besar Bunyi hukum pokok hidrostatis adalah Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar Di dalam zat cair yang sejenis Memiliki tekanan yang sama Dalam bahasa matematika Dapat dikatakan bahwa tekanan hidrostatis Sebanding dengan kedalaman Hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan gerak gelembung air di dalam akwarium Yang semakin cepat jika semakin ke atas Penjelasannya adalah Jika tekanan semakin kecil Volume udara yang membentuk gelembung udara semakin besar Kemudian Jika volume udara semakin besar Gaya apungnya pun menjadi semakin besar Sehingga kecepatan gelembung akan bertambah Pertambahan tekanan air sebesar 1 atmosfer Setara dengan pertambahan kedalaman sebesar 10 meter Dengan demikian Tekanan tinggi dapat menghancurkan ruang dengan udara Seperti paru-paru dan kantong renang ikan Namun Sebagian besar kehidupan di kedalaman Tidak memiliki ruang udara Hukum paskal Hukum paskal adalah salah satu hukum fisika Yang menyatakan Bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan Dalam ruang tertutup Selalu diteruskan ke segala arah Dengan sama besar Pembahasan utama dalam hukum paskal Berkaitan dengan tekanan dalam cairan Pengembangan awal dari hukum paskal Dilakukan oleh matematikawan sekaligus fisikawan Berkebangsaan Perancis Yang bernama Blaise Pascal Peralatan hidrolik Kendaraan bermotor Khususnya mobil Menggunakan hukum paskal Pada peralatan hidrolika Yaitu rem, hidrolik, dan donkrak hidrolik Pengereman mesin Pengereman mobil menggunakan rem Dilakukan dengan bantuan cairan Untuk mengirimkan tekanan Sehingga gaya yang diberikan pada pedal rem Pedal akan diteruskan ke silinder mesin Silinder utama yang berisi minyak rem Minyak rem kemudian menekan bantalan rem Yang dihubungkan pada sebuah piringan logam Sehingga menghasilkan gaya gesek Antara bantalan rem dengan piringan logam Gesekan yang terjadi kemudian menghentikan putaran roda Sedangkan hukum paskal Pada donkrak hidrolik Digunakan untuk mengangkat mobil yang akan dicuci Ketika salah satu torak piston diberi gaya dorong Maka fluida di dalam piston akan tertekan Sehingga menyebarkan tekanan dengan merata ke segala arah Penyebaran tekanan menyebabkan piston lain ikut tertekan Sehingga mobil terangkat Hukum Archimedes Ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat Dan gaya ke atas pada suatu benda Jika dimasukkan ke dalam air Akibat adanya gaya angkat ke atas Gaya apung Benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang Sehingga benda yang diangkat dalam air Akan terasa lebih ringan Dibandingkan ketika diangkat di darat Hukum Archimedes berbunyi Sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya Atau sebagian dalam zat cair Akan mengalami gaya ke atas Yang besarnya sama dengan berat zat cair Yang dipindahkan oleh benda tersebut Penemuan Archimedes ini bermula dari masalah Heron Raja Seracus Heron meminta Archimedes untuk memeriksa mahkota emasnya Ia ingin tahu apakah mahkota itu terbuat dari emas murni Atau dicurangi dengan cara dicampur oleh pembuatnya Archimedes menemukan cara mengeceknya ketika sedang mandi Saat ia menyemplung ke dalam bak mandi Ia menyadari sebagian air naik dan tumpah Ia menemukan bahwa banyak air yang tumpah sama dengan banyak tubuhnya Yang masuk ke dalam bak mandi Archimedes pun langsung berlari ke jalan Sambil berteriak Yureka! Yang dalam bahasa Yunani berarti Aku menemukannya Masalah Raja Heron pun dapat diselesaikan dengan cara ini Untuk memastikan mahkota raja itu dari emas murni Harus dicek kepadatannya Kepadatan bisa diketahui dengan berat sebuah benda Dibagi dengan volume atau besarnya benda tersebut Kertas yang digulung-gulung Meskipun besarnya sama dengan sebiji kelereng Tetapi lebih ringan dari biji kelereng Begitu pula halnya dengan emas Emas memiliki kepadatan yang lebih tinggi dari perak Sehingga mahkota raja bisa berbeda beratnya Jika dibuat dari emas murni atau campuran Kendati bentuk dan besarnya sama Untuk mengukurnya Archimedes tak perlu mengukur besar mahkota Ia cukup memasukkannya ke dalam air Dan melihat berapa volume air yang naik Dan membandingkannya dengan emas murni Dari penemuan ini Archimedes pun berhasil membantu raja mengetahui Bahwa mahkotanya ternyata terbuat dari emas campuran Dan bukan emas murni Dengan hukum Archimedes Kita mengelompokkan benda menjadi tiga jenis Benda-benda tersebut diantaranya Adalah benda tenggelam Terapung dan melayang Benda bisa tenggelam jika gaya angkat air Lebih kecil dari gaya berat Benda tersebut Sedangkan benda melayang Terjadi jika gaya angkat air Dan gaya berat benda sama Untuk benda yang bisa mengapung Terjadi saat gaya angkat air Lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda Benda disebut tenggelam Dalam zat cair apabila posisi benda Selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda Di bawah permukaan zat cair Dan di atas dasar tempat zat cair berada Benda terapung dalam zat cair Apabila posisi benda Sebagian muncul di permukaan zat cair Dan sebagian terbenal dalam zat cair Kekentalan atau viskositas Merupakan pengukuran dari ketahanan zat alir Fluid Yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan Pada masalah sehari-hari Dan hanya untuk zat alir Kekentalan adalah ketebalan Atau pergesekan internal Oleh karena itu Air yang tipis memiliki kekentalan lebih rendah Sedangkan madu yang tebal Memiliki kekentalan yang lebih tinggi Sederhananya Semakin rendah kekentalan suatu zat alir Semakin besar juga pergerakan dari zat alir tersebut Kekentalan menjelaskan ketahanan internal zat alir Untuk mengalir dan memungkinkan Dapat dipikirkan sebagai Pengukuran dari pergeseran zat alir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!